Terima kasih. 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 Bapak, ibu, oh maaf ya, saya roda dua, ini roda empat. Tadi saya berjanji di segmen ini akan membahas keseriusan keseriusan pemerintah Dan keseriusan masyarakat juga untuk menaati Rabu Lalu Lintas Untuk menaati menjadi pengguna jalan yang baik Nah sekarang tadi kelucuan dan kecantikan Kelucuannya belum nih dia Saya ingin menunjukkan kepada anda pemirsa sesuatu yang lucu seperti apa Yuk sama-sama kita lihat videonya Matilda The Alien Cat Jadi itu adalah sebuah kucing Seekor kucing yang memiliki gangguan penglihatan Kalau istilah medisnya tadi namanya apa? Luksasilans Luksasilensa Luksasilensa ini dialami oleh kucing ini sejak lahir dan akhirnya membuat selaput begitu di matanya Karena dia jenis kucing ras tertentu yang akhirnya membuat matanya besar dan menjadi seperti alien Tapi akhirnya jadi viral di berbagai sosial media dan tentunya memiliki banyak followers dari pecinta-pecinta Kucing salah satunya Betul sekali Ini dia Cat Lady Saya sangat suka Matilda The Cat Oke keseriusan sudah Kelucuan sudah sekarang kecantikan Jangan terpanah begitu melihat saya Saya akan memberikan sesuatu yang lebih cantik Ini dia Ayugani Terima kasih Ayugani sudah mengharumkan nama Indonesia Dan akhirnya Ayugani menjadi juara Asian Top Model pertama dari Indonesia Dimana Asian Next Top Model ini sudah memasuki ke season 3 Ayugani ini bersaing dengan model asal Filipina dan juga Singapura Dimana kompetisi ini seluruhnya dilaksanakan atau di Akhirnya diumumkan pengumuman pemenangnya di Singapura Ayugani juga saya sempat melihat kemarin datang didampingi oleh ayah ibunya It's so touchy, it's so sweet Ayah ibunya juga sangat menangis, begitu haru, begitu bangga Dan satu hal yang membuat saya akhirnya juga oke Maju Ayugani selain saya memang berasal dari Indonesia Ayugani selalu di underestimate sama juri-juri Karena katanya Ayugani ini kurang begitu proporsional Untuk menjadi model internasional dengan tinggi yang hanya 173 cm Padahal untuk ukuran Indonesia kan 173 cm luar biasa ya Tapi sekali lagi selamat untuk Ayugani Semoga nanti kalau sudah ada waktu luang bisa kita undang ke Trending Topic Tapi ada loh yang punya waktu luang dan akhirnya mau datang ke Indonesia Betul sekali Bon Jovi yang akhirnya dijadwalkan tanggal 11 September 2015 Insya Allah akan datang ke Indonesia Berita selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Trending Topic Terima kasih telah menonton!